Al-Fatihah Melanjutkan pembahasannya dalam Muqaddimah Jazariyah Dengan membahas beberapa hal yang berbeda yang dimasukkan dalam bagian ini Sebagai perantara antara Tajwidul Huruf dengan tingkatan Tajwidul Huruf berikutnya Tajwidul Huruf Dasar yang membicarakan persoalan makhraj dan sifatul huruf hija'iyah Kemudian sebelum masuk ke bagaimana hukum terjadi pada huruf-huruf tertentu Maka Al-Imam Jazari Rahmanullah Ta'ala memberikan beberapa peringatan Memberikan beberapa peringatan Dan bab yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini Bayitnya cukup panjang Al-Imam Jazari mengawali dengan perkataan Terus itu peringatan semuanya Peringatan semuanya bagaimana agar kita menyempurnakan sifat-sifat huruf Sebagiannya telah disinggung ketika membahas bab sifat Dilanjutkan kemudian bagaimana keadaan Aridoh pada huruf Ra Kemudian setelah itu Dilanjutkan bagaimana kondisi huruf-huruf Isti'ala Kemudian juga huruf Lam Jadi babnya sangat panjang Babnya sangat panjang sekali Jadi kalau kita rangkum Dari beberapa bab tersebut Maka kita akan menemukan pembahasan Yang secara umum membicarakan persoalan Tafkhim dan Tarkiq Seperti itu Jadi secara umum membicarakan persoalan Tafkhim dan Tarkiq Jadi dari mulai yang Farukikon Kemudian warukikirro'a Harfal isti'ala'ifakhim Itu membicarakan Tafkhim dan Tarkiq Huruf hijaiyah Apa itu At-Tafkhim Dan apa itu At-Tarkiq Apa itu Tafkhim dan apa itu Tarkiq At-Tafkhim artinya At-Tafkhim maknanya secara bahasa adalah At-Tasmin At-Tasmin Membuat sesuatu menjadi tebal Atau membuat sesuatu menjadi gemuk At-Tasmin Penebalan atau penggemukan Itu At-Tafkhim Ada pun secara istilah artinya adalah Mengucapkan suatu huruf dengan tebal Sehingga Suara yang memenuhi mulut Kental dengan gemaknya Seperti orang yang berbicara Di dalam goa Seperti bergema mulut kita Bagaimana caranya supaya suara kita menjadi tebal Caranya adalah Lidah kita diangkat ke arah langit-langit Diangkatnya sambil sedikit menegangkan lidah kita Seperti misalnya pada gambar Ini ketika kita mengucapkan huruf Kof Sebagai contohnya Ketika kita mengucapkan huruf Kof Maka lidah kita sedikit ditegangkan Sehingga posisi lidah kita menjadi seperti ini Bentuknya Karena tegang Bukan sekedar diangkat Belum cukup kalau sekedar diangkat Karena kalau hanya diangkat Kof juga terangkat Tapi lidah kita sedikit menegang Sehingga bagian pangkal lidah kita ini Kuat Sampai naik ke arah langit-langit Oleh karena itu Seluruh huruf isti'la pasti tebal Kenapa? Yang namanya huruf isti'la Pasti Pangkal lidahnya naik ke langit-langit Kalau pangkal lidah naik ke langit-langit Maka suara yang dihasilkan pasti akan Tebal Seperti itu Kemudian Suara yang dihasilkan Keluar dari jauh kita Itu tidak langsung dilepaskan keluar mulut Tapi kita bayangkan Suara itu memantul ke langit-langit mulut kita Baru keluar Sebagai contoh Ko Silahkan Jadi bayangkan suara itu ke atas dulu Mantul ke langit-langit baru keluar mulut Ko Maka hati-hati Jangan sampai menebalkan huruf Tapi suaranya malah ke dalam Bukan keluar O Itu ke dalam Contoh yang ke dalam O Biasanya kalau itbak O Su Bukan seperti itu Suaranya dikeluarkan Tapi cara mengeluarkannya adalah Sebagai mana tampak pada gambar Dilempar ke langit-langit dulu suaranya Baru dikeluarkan melalui mulut kita Sehingga mulut kita Seperti Orang yang berbicara dalam Goa Ada gemaknya Ko Silahkan Atau kalau lebih jelas lagi dipanjangkan Ko Bergema suaranya Beda misalnya kita mengucapkan K dengan O Ko Enggak bergema Ko Enggak bergema Tapi ketika kita menebalkan idah kita Menguatkan idah kita Suaranya akan bergema Ko Silahkan Seperti itu Huruf yang berhak Atas Sifat ini Jadi huruf yang berhak Atas sifat tebal adalah Huruf-huruf Isti'ala Kenapa? Karena otomatis Ketika lidah naik Suara yang dihasilkan Tebal Seperti itu Ini makna dari At-tafkhin Difahami? Coba Ko 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 Ingat Cara menebalkannya bukan Mo Nyong Kalau monyong bukan tebal Itu O Bukan tebal Ko Ho Itu belum tebal Itu monyong Atau kalau saya katakan Itu tebalnya palsu Tebalnya itu palsu Ko Ho Atau palsu Kalau yang asli Ko Silahkan Ho Ho Dan itbak Lebih tebal lagi So Bagaimana caranya Lebih tebal lagi Lidahnya lebih kuat lagi So Bo Ho Ho Seperti itu Lalu apa yang dimaksud dengan At-tarqiq At-tarqiq Lawan dari At-tafkhin At-tarqiq Lawan dari At-tafkhin At-tarqiq Secara bahasa artinya At-tanhaif Penipisan Pengurusan Membuat sesuatu menjadi tipis Atau membuat sesuatu menjadi kurus Itu namanya At-tarqiq Atau At-tanhaif Secara istilah artinya adalah Mengucapkan suatu huruf dengan tipis Sehingga suara tidak memenuhi mulut dengan gemaknya Kenapa? Karena suara dari jauh langsung kita keluarkan K Silahkan K Kalau kita bayangkan Kalau punya daya imajinasi yang tinggi Huruf itu seperti merayap di atas lidah kita Huruf keluarnya seperti merayap di atas lidah kita K Kalau huruf tebal Huruf seperti bergelantungan di atas langit-langit Kalau yang tebal Huruf seperti bergelantungan di atas langit-langit Tapi kalau yang tipis Huruf seperti merayap di atas lidah kita K K K K Sama Lidahnya terangkat untuk menyentuhkan makhroj Tapi tidak tegang Dan K K ketika diucapkan langsung kembali ke posisi asal K Coba K K K Sese Zaza A A A A A A Lala Baba Yaya Itu semuanya huruf-huruf yang tipis Huruf-huruf yang berhak Atas sifat ini adalah huruf-huruf istifal Karena istifal artinya Lidah kita tidak naik Lidah kita tertahan di dasar mulut Lidah kita tertahan di dasar mulut Sehingga suara dari jauh langsung keluar K Seperti itu Ingat Bukan menjadi imalah Bagaimana yang menjadi imalah K K K Itu menjadi imalah K K K K K Itu jadi imalah Tidak jadi imalah Dibuka K Silahkan A Ba Ta Tha Ja Ha Tebal Kho Gak ada yang monyong Kho Kho Da Dha Ro Bukan Ro Ro Z Sa Sa Sha So Do To To Ro A A Ro Ro Fa To Ka La Ma Na Ha Wa Ya Biasanya Wau Kadang-kadang Karena yang monyong dulu Pas dibukanya Wa Harusnya tarik lagi Wa 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 Do Na Wa Wa Do Na Wa Wa Do Na Bukan Wa Wa Huruf hijaiya Dilihat dari tebal dan tipisnya Terbagi tiga Huruf hijaiya Dilihat dari tebal tipisnya terbagi Terbagi tiga Ada huruf isti'ala Ada huruf istifal Huruf isti'ala Seluruhnya Mesti selalu Tefkhim Jadi huruf isti'ala Tidak ada yang tipis Huruf isti'ala Tidak ada yang tipis Ada pun huruf istifal Ada yang selalu tipis Ada yang selalu tarik Kok Ada yang kadang juga tebal Apa saja huruf-huruf yang kadang tipis Yang aslinya tipis Tapi kadang tebal Maka ada tiga huruf Alif Walaupun sebetulnya Alif Alif itu bukan istifal Bukan isti'ala Sebetulnya ya Karena Alif Ini tidak memiliki sifat Lazimah Alif Tidak memiliki sifat Lazimah Sekali lagi bahwa Alif Tidak memiliki sifat Lazimah Bedakan dengan Hamzah Kalau Hamzah punya Jadi Alif tidak punya sifat Lazimah Kemudian yang kedua Lam Lam aslinya istifal Lam aslinya istifal Lidahnya tertahan Di dasar mulut Akan tetapi Pada beberapa keadaan Ternyata Lam juga bisa dibaca tebal Bahkan harus diucapkan tebal Sama halnya dengan huruf Ra Aslinya dia istifal Tapi dalam beberapa keadaan Dia mesti diucapkan tebal Sampai disini Difahami? Baik Apa perbedaan Antara isti'ala dan tafkhid? Bisa Nah mantap Ini yang paling enak ya Isti'ala Pasti tefkhid Tapi yang tefkhid Belum tentu isti'ala Kenapa? Karena kenyataannya Huruf Sebagian huruf istifal Juga bisa tefkhid Terus Bagaimana cara menebalkan Huruf yang istifal? Kalau isti'ala jelas Lidahnya terangkat Ya kan? Lidahnya terangkat Otomatis terangkat Dengan sifat Lazimahnya Dia terangkat Lalu bagaimana dengan istifal? Yang Lazimahnya dia Lidahnya tidak terangkat Bagaimana menebalkannya? Betul Dalam kondisi tefkhid Maka huruf-huruf istifal Juga Cara menebalkannya Sama dengan huruf-huruf isti'ala Yakni Lidah kita sedikit tegang Sampai terangkat ke langit-langit Lidah kemudian Suara kemudian dilempar ke langit-langit Sebelum dikeluarkan dari mulut kita Makannya Sebagian ulama Mengatakan Bahwa Rok yang tebal Dan juga Lam yang tebal Bisa disebut Isti'ala Rok yang tebal Dan Lam yang tebal Sebagian ulama mengatakan Bisa disebut isti'ala Kenapa? Karena dalam kondisi tebal Lidah mereka justru terangkat Tidak diam Seperti Ketika kondisi tipis Terimaın Terima Outro Terima kasih.